Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel mas pang kali ini saya ingin berbagi tips sederhana tetapi sangat bermanfaat dengan modal yang sangat murah meriah sekali yaitu cara memperbaiki klakson sepeda motor n-mac yang kadang bisa atau kadang mati ya oke ini saya coba terlebih dahulu teman teman untuk klaksonnya nah seperti itu ya kadang mau kadang tidak ya dan tips atau caranya itu sangat mudah sekali teman teman oke akan saya matikan terlebih dahulu ya kita perlukan yaitu sebuah obeng plus untuk membuka bautnya terlebih dahulu ya kita buka dulu teman teman ini bautnya ada dua ini ya atas dan bawah ini ada dua teman teman kita buka terlebih dahulu nah ini dia ya untuk baut sudah saya buka teman teman ini ada dua ya yang atas dan juga yang bawah sudah saya lepas semuanya tinggal selanjutnya akan saya buka untuk dudukan klakson ini ya kita tarik pelan pelan ya oke sudah terlepas atau sudah terbuka ya di dalamnya modelnya seperti ini teman teman ada baut pengikatnya juga ini ini kita perlu lepas juga untuk baut bautnya tetapi sebelumnya kita lepas dulu untuk ini ya tombol atau knobnya sen kanan kiri oke ini sudah terlepas ya untuk knob atau tombol sen kanan kirinya dengan cara saya gunakan obeng teman teman tadi saya tidak videokan karena hanya tangan satu tidak bisa jadi saya gunakan obeng main kecil ini ya obengnya kemudian saya congkel seperti ini ya saya congkel keluar lalu terlepas ya seperti itu caranya dan lanjut tinggal kita lepas aja untuk baut pengikatnya di dalamnya ini ya biar bisa kita cek mana yang rusak di dalamnya itu ya kita gunakan obeng plus ya teman teman kita lepas terlebih dahulu untuk baut pengikatnya ini ya ini ada dua ya teman teman yang untuk sen kanan kiri oke ya nah ini dia untuk baut sennya sudah saya lepas ada dua tinggal kita tarik atau kita angkat saja ya untuk dudukannya ini ya dudukan sen atau saklar sen istilahnya seperti itu ya teman teman nah ini sudah saya angkat atau saya tarik dan selanjutnya tinggal kita lepas aja untuk yang klakson ini ya yang bawahnya ini ada klakson atau saklar klakson ya ini juga di baut ada satu itu bautnya ya terlihat ya kita perlu lepas juga ya untuk bautnya tersebut biar untuk saklar klaksonnya bisa kita tarik nah tetapi sebelumnya kita lepas aja untuk ini ada kabel tis disini ya ini kabel tis fungsinya untuk pengikat kabelnya ya dan ini dia sudah saya lepas untuk baut dan juga kabel tis sudah saya lepas juga jadi sekarang tinggal kita perbaiki untuk perbaikannya cukup kita gunakan amplas amplas teman-teman nah disini hanya cukup menggunakan amplas yang sesuai yang ada di rumah saja kita tekan seperti ini ya caranya kita tekan atau kita masukkan terlebih dahulu untuk amplasnya ke dalam dudukan tombol di dalam saklarnya itu kemudian kita tahan dan kita tarik seperti ini ya lalu untuk pir-pirnya juga kita gosok-gosok ya yang sekiranya berkarat dan juga untuk kita balik bagian bawahnya kita amplas bolak-balik ya karena kan tombolnya ada atas bawah ya jadi menempel kemungkinan di dalamnya itu berkarat nah termasuk juga pir-pirnya ini ya karena fungsinya dari pir itu untuk mengalirkan alus listrik ya arus listrik kalau ada karat maka akan terhenti jika karatnya dibersihkan naka listriknya bisa berfungsi kembali atau arusnya bisa berjalan kembali teman-teman seperti itu kira-kira ya jadi disini sangat mudah sekali untuk perbaikannya cukup kita gunakan amplas ya oke lanjut ini setelah saya lakukan pengamplasan akan saya tes atau uji coba ya sudah saya on-kan untuk stok kontak kita pencet nah 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 oke berhasil teman-teman disini sudah normal sudah bunyi jin-jin-jin nah ya sudah normal kembali kita coba lagi oke nah seperti itu ya mudah sekali teman-teman jadi kita tidak perlu berapa pergi ke bengkel kita bisa perbaiki sendiri di rumah ya dengan alat yang sederhana dan tentunya bisa kita lakukan sendiri ya dan caranya pun sangat mudah nah lanjut kita pasang kita pasang kembali pada posisi semula ya tetapi sebelum kita pasang kita kembalikan untuk baut saklar klakson kita buat kembali lalu untuk saklar sen atau rating kanan kiri oke nya kita baut juga ya kanan kiri oke sudah kita baut ya tinggal kita masukkan untuk tombol atau penopnya ini ya ya tidak tidak sakit istilahnya seperti itu ya ini kita masukkan pada dudukannya kembali oke tinggal kita dorong cek klik gitu ya nah oke seperti ini sudah selesai teman-teman tinggal kita pasang pada handle atau pegangannya ya oke sebelumnya kita coba dulu apakah sudah berfungsi dengan normal nah untuk sen kanan sudah oke atau sudah normal kemudian sen kiri juga oke lalu untuk off nya itu kita pencet yang tengah gini ya kita pencet tengah gini sebentar ya coba saya pencet apakah sudah mau off nah itu sudah langsung off ya untuk sen nya nah lanjut kita pasang kembali tetapi sebelumnya kita pasang kabel disk lagi ya atau kita ganti yang baru dan ini sudah saya ganti lalu nanti kita pasang seperti ini tetapi eh sebelum kita pasang di handle nya atau di dudukannya ini dengan baut-baut tadi eh ya ini ada dua bautnya kita potong dulu ya untuk kabel disnya ini ya kita potong dulu biar bandet ya lalu kita nanti pasang kembali oke seperti itu ya teman-teman mudah sekali ya caranya ya Nah kita baut lagi ya langsung saya baut aja ya ini ya Nah ini sudah saya baut teman-teman atas dan bawahnya sudah saya baut kembali sekarang kita tes atau kita uji coba teman-teman nah ini sudah menyala juga kita klakson tombol di nah oke nih sudah normal ya sen kanan sen kiri juga sudah berfungsi ya tuh ya normal semua ya teman-teman klakson bunyi oke mungkin sekian dulu terima kasih semoga bermanfaat tutorial sederhana dan mudah sekali untuk diterapkan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati